Beli gado-gado di gunung sahari, kerupuknya dari tepung ikan tenggiri. Siapapun yang hadir di sini, semuanya cinta busana Betawi. Dalam rangka melestarikan budaya sejak dini, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas Dakota Administrasi Jakarta Pusat menggelar lomba fashion Betawi Kids yang berlangsung secara virtual. Ketua Dekranas Dakota Administrasi Jakarta Pusat, Ucu Jamilah menerangkan kegiatan lomba fashion Betawi Kids virtual ini diadakan sejak 11 Juni hingga 20 Juni 2021 lalu. Kegiatan ini diikuti sebanyak 180 anak dari Jabodetabek serta anak disabilitas. Selain untuk melestarikan budaya Betawi, kegiatan ini juga menjadi rangkaian dari peringatan Hood Kota Jakarta ke-494 dan peringatan Hari Anak Nasional. Di tempat yang sama, pembina Dekranasda Jakarta Pusat sekaligus Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhani Subman mengharapkan, dengan adanya perlombaan ini tidak hanya mengajarkan anak tentang budaya Betawi sejak dini, tetapi Dekranasda mampu meningkatkan peluang dan kreativitas dalam mengembangkan usahanya. Sementara itu, Ketua Dekranasda DKI Jakarta, Ferry Farhati mengapresiasi kegiatan lomba yang diadakan Dekranasda Jakarta Pusat. Menurutnya, pandemi tidak menyurutkan semangat para pengurus untuk tetap memunculkan kegiatan-kegiatan kreatif meskipun secara virtual. Berikut para pemenang lomba fashion Betawi Kids virtual yang diadakan Dekranasda Jakarta Pusat. Juara pertama, Medina Reva. Juara kedua, Abdul Syamil. Dan juara ketiga, Aisyah Alifan. Timkom Infotik Jakarta Pusat mengabarkan.